Heho Pop Gengs! Tau nggak, di Australia selama 3 tahun terakhir, ada seekor burung kecil yang dilaporkan beberapa kali menyerang manusia, bahkan hingga tewas. Ini adalah burung Magpie Erasia. Wah, padahal kelihatannya nggak sanggar sama sekali ya. Gak cuman burung ini ternyata, ada jenis burung lain yang dianggap sebagai burung paling mematikan di dunia. Apa saja kah itu? Simak video ini sampai habis ya. Seorang pria berusia 75 tahun bernama Marvin Hohos, tiba-tiba menelpon 911 dan memohon-mohon untuk dikirimin ambulans. Karena nih, diserang sama seekor burung kasuari yang ia pelihara sendiri di tahun 2019 lalu. Ya, meskipun perawakannya memang cantik, namun ternyata burung kasuari ini masuk dalam salah satu burung paling berbahaya dan mematikan di dunia. Soalnya, burung eksotis ini bisa melukai, bahkan membunuh manusia atau hewan dalam sekejap dengan kakinya yang begitu berotot, dengan tiga jari besar, dengan ujung cakarnya, yang tentu kuat, yang bisa memberi luka mematikan pada organ dalam dan bisa mengakibatkan pendarahan hebat bagi yang diserang. Kasuarius kasuarius, nama latinnya, adalah burung yang berasal dari hutan tropis Australia dan Asia Tenggara. Tapi cukup sulit menemukannya di hutan liar karena mereka bisa merasakan kehadiran manusia dan bakal segera menghilang ke dalam hutan. Mereka ini cuma doyan buah-buahan dan ternyata, itu yang bikin kehadiran burung yang tidak bisa terbang ini menjadi sangat penting bagi ekosistem. Karena ya, setelah mereka makan, mereka bakal berkeliling dan menyebarkan benih melalui sistem pencernaan mereka. Sayang, burung ini masuk dalam kategori terancam punah. Selanjutnya, pada tahun 1769, naturalis berkebangsaan Belanda, Arnold Vosmar, menemukan burung yang luar biasa. Ini adalah burung sekretaris yang terkenal gemar berburu ular berbisa. Nama uniknya disematkan karena mereka terlihat seperti sosok sekretaris zaman dulu. Bulu-bulu hitam di belakang kepalanya terlihat seperti bulu tambahan pada rambut dan bulu abu-abu mudanya menyerupai jas dengan ekor yang panjang dan bulu hitam pada paha yang menyerupai celana breaches. Gak heran jika burung sekretaris ini masuk dalam jajaran burung paling cantik sedunia karena punya bulu mata yang sangat lentik dan terkesan agun sekaligus mematikan. Mereka sebenarnya adalah predator yang cukup kejam. Selain paruhnya yang tajam itu, burung ini juga memiliki tendangan dan cengkraman yang sangat kuat. Mereka juga terkadang menerbangkan musuhnya lalu menjatuhkannya ke atas batu. Ih, saiko! Lihat bagaimana lincanya burung ini berburu ular kobra dan memakannya hidup-hidup. Gak cuman doyan berburu ular. Pemilik nama ilmiah Sagittarius, Serpentarius ini, doyan banget makan serangga. Mamalia juga, mulai dari ukuran tikus sampai kelinci. Terus musang, kepiting, kadal, kurah-kura, anak burung, sampai telur burung. Kita tentu gak pernah melihat burung ini di Indonesia ya, karena burung sekretaris ini adalah burung endemik dari Sub-Sahara Afrika. Mereka itu lebih senang hidup di padang rumput dan sabana daripada hutan. Oke, mari kita pindah ke burung selanjutnya, yaitu burung Petrol Raksasa. Nah, kalau ini emang udah sesuai nama dan citranya, sebagai burung berbahaya. Karena sering menyerang burung lain untuk memangsa telur mereka. Burung ini juga dikenal sebagai predator yang sangat agresif dan pemakan bangkai singa laut. Namun, mereka juga doyan memangsa elang laut, pinguin, cumi-cumi, dan ikan. Burung yang memiliki sayap lancip dan paru besar ini terbagi atas dua jenus, yaitu Macronectes giganteus yang hidup tersebar dari Antartika ke Subtropis Cili, Afrika, dan Australia. Dan yang satunya lagi ada Macronectes hali yang tersebar di Antartika, Cili, Argentina, Afrika Selatan, dan Australia. Sekarang kita beralih ke burung kecil yang aku cerita di awal tadi. Namanya burung makpi erasia atau lebih dikenal dengan nama burung kucica. Burung yang memiliki bulu berwarna hitam putih ini selain berbahaya karena sangat agresif di musim kawin, sebenarnya juga dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di dunia. Juga sebagai salah satu dari sedikit spesies non-mamalia yang bisa mengendali dirinya sendiri saat uji cermin. Burung ini umumnya ditemukan di Asia, Australia, Eropa, Amerika Utara bagian Barat, juga ada di Tibet, Liberia, dan daerah dataran tinggi Kashmir. Di Australia sendiri, burung ini bahkan menjadi salah satu topik dalam rapat senat untuk mengantisipasi swooping season atau musim menukik bagi burung makpi yang terjadi setiap tahun di Australia. Soalnya musim menukik ini cukup mengkhawatirkan warga, terutama bagi para pengendara sepeda. Karena udah terbukti di tahun 2019 lalu, ada pengendara sepeda yang terjatuh dan tewas akibat diserang sama burung kecil ini. Gak heran jika banyak orang yang berjalan sambil membawa tongkat besar untuk menghalau burung kucica. Bahkan pemerintah sempat menyediakan burung elang palsu untuk dipajang di beberapa titik agar bisa mengusirnya. Wah, kucica ternyata nyebelin ya? Next, ada burung hantu bertandung atau burung elang India yang sepintas terlihat jinak. Namun faktanya, Bubobengalensis adalah hewan predator ganas. Setiap kali mereka berhasil mendapatkan mangsanya seperti burung kecil, tupai, ikan, tikus, atau anakan tikus, maka mereka gak segan-segan akan segera mencabik-cabik mangsanya dengan paruh dan cakar kakinya yang tajam. Hah, garang banget kan? Kalau pada umumnya burung bukanlah burung yang berbahaya bagi manusia dan gak akan menyerang manusia jika tidak diganggu terlebih dahulu, beda dengan burung hantu bertandung ini. Mereka juga gak segan-segan menyerang manusia walaupun gak diusik terlebih dahulu. Pada tahun 2012 dilaporkan, ada sejumlah orang yang sedang berjalan-jalan di taman setel dan diserang oleh burung hantu bertandung yang terbang melesat dari pohon secara tiba-tiba. Kemudian di tahun 2015, seorang warga juga dilaporkan tiba-tiba diserang sama burung hantu bertandung saat sedang berlari santai di Salem. Ih, ngerti juga ya? Tak kalah ngeri burung mahkota Afrika alias Afrikan Crown Eagle ini. Lihat gimana aksinya menyerang serigala ini. Wah, elang ini menjadi salah satu jenis elang yang terbesar dan terkuat di dunia. Mereka banyak ditemukan di Subsehara Afrika dan di Afrika Selatan. Habitat yang disukainya adalah hutan tepi sungai, meski juga kadang ditemukan di hutan biasa. Burung ini pernah ditemukan membunuh anak sapi dan monyet? Lebih parahnya lagi, soalnya pernah ada laporan mengenai penemuan tengkorak anak manusia yang ditemukan di sarang elang mahkota Afrika ini. Ya, walaupun belum dikonfirmasi kebenarannya, tapi hal ini tentu sangat mungkin terjadi. Soalnya, elang ini punya kebiasaan membawa mangsanya yang berukuran lebih besar ke sarangnya buat dimakan. Sebenarnya, kebanyakan elang gak begitu antusiasi untuk nangkap serigala, meski lebih memilih menangkap mangsa yang lebih mudah, seperti rusak. Tapi, mereka dilatih untuk menangkap serigala karena orang Gazak Mongolia dan di wilayah sekitarnya telah berburu serigala dengan menggunakan elang selama berabad-abad. Berikutnya ada burung hering atau burung bangkai dan juga lebih dikenal dengan nama burung nasar. Jenisnya ada botak, ada juga yang berjanggut. Kamu pasti udah gak asing kan? Hering dapat ditemui di padang rumput atau sabana di semua benua kecuali Antartika dan Oseania. Pada bulan Desember 2020 lalu, ratusan burung nasar hitam ini menyerbu kota Pennsylvania. Meski tidak melukai siapapun, namun mereka memuntahkan banyak bangkai yang berbau di trotoar dan di rumah hingga merugikan banyak usaha dan wilayah peternakan. Yang membuat banyak orang heran bagaimana mereka tetap bertahan hidup hanya dengan memakan bangkai. Ternyata lambung yang dimiliki oleh burung ini bersifat asam, yang tinggi dan korosif. Sehingga mau bakterinya sejahat apapun yang terdapat dalam bangkai santapannya gak bakal selamat melewati lambung si burung hering ini. Sehingga aman bagi pencernaan mereka. Gak hanya bakteri, saking tingginya kadar asam di lambung burung yang dapat hidup hingga umur 45 tahun ini, ternyata sampai bisa membuatnya dengan mudah makan tulang. Hanya dalam waktu kurang dari 24 jam ya, tulang-tulang yang ia makan itu remuk dan mudah tercerna berkat asam yang tinggi. Jadi gak heran kalau mereka jarang terlihat menyerang bangsa yang sehat. Soalnya walaupun cuma bangkai, mereka udah bisa hidup. Tapi yang bikin sedih itu, burung hering sempat dinyatakan punah karena habis diburu akibat ada rumor yang beredar kalau burung hering doyan menculik bayi-bayi di Eropa Utara untuk dimakan. Oke pop gengs, gimana berbahayakan burung-burung ini? Atau adakah burung lain yang menurut kalian lebih berbahaya lagi? Silahkan berkomentar di bawah sana. Terima kasih telah menonton!